Tadi Bapak Juma menyatakan bahwa sebenarnya keselamatan itu diberikan hanya kepada orang Yahudi gitu ya Tapi sebenarnya tidak demikian Karena Kristus itu melektimasi Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baktislam mereka dalam nama Bapak, anak dan rokudus Jadi sehebat apapun, Bapak Juma merajut argumentasi bahwa itu hanya untuk Yahudi, Yahudi, Yahudi Dengan penafsiran yang salah, dengan ayat yang Bapak bawakan tadi, dengan tafsirkan yang salah itu Tentunya tidak demikian Karena Rasul-Rasul itu juga menegaskan apa yang dirujuk pada Kristus ini Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus itu memperoleh justification and sanctification Di dalam dua hal itu Makanya Yesus mengatakan bahwa semua bangsa, tidak bangsa Israel Ketika mungkin Bapak menyatakan bahwa Tadi, wah dia akudi itu hanya untuk domba-domba Israel gitu Kemudian ketika kita berhidupan dengan Matius 28 ayat 19 Itu mungkin akan terkesan konotatif negatif Bahwa hal ini terlihat bahwa, waduh kenapa ini bertentangan gitu Sebenarnya tidak, itulah pentingnya mengapa saya katakan perlu memperhatikan konten dan juga konteks dari ayat tersebut Jadi memang Injil itu diberikan ke seluruh dunia Karena orang yang di, kepada umat yang diberitakan itu mereka menolak itu Jadi nanti, makanya dalam penafsirah Hermenetika akhir jamannya Kristen Dalam eskatologi itu disebutkan bahwa Nanti setelah genap dulu semua orang di seluruh dunia Yang di luar Yahudi masuk kepada kekristenan Artinya tergenapi menjadi orang pilihan Kemudian nanti akan menyusul dari bangsa Israel itu sendiri Yang tadinya mereka yang terdahulu Kemudian mereka menjadi yang terakhir Yang tadinya orang yang di luar itu terakhir Mereka menjadi yang terdahulu Itu dinyatakan oleh firman Tuhan Kita bisa melihat ini dalam 1 Korintus 9 2 4, 2 5, sama 2 7 Oke, kemudian berikutnya Aku ingin menegaskan kembali tentang Taurat tadi Karena Bapak Jumlah sangat menekankan lagi-lagi dan berkali-kali berkaitan dengan Satu tidak akan dihilangkan, tidak akan dihilangkan gitu Saya lebih baik menyarankan belajar prinsip kasuistik dalam pemahaman orang Ibrani Dalam pemahaman orang Yahudi Agar kita tahu translinernya itu artinya apa dari satu iota yang saya maksudkan tadi Apa sebenarnya arti satu iota sebelum semuanya terjadi Itu tidak akan dihapuskan gitu Lagi dan lagi saya menekankan kepada Bahwa kita itu tidak boleh menafsirkan di luar daripada konteksnya Oke, kemudian yang berikutnya ini yang terakhir ya Bentar, saya tadi Pak Jumlah juga sempat menyinggung berkaitan dengan Inilah yang membutihkan bahwa itu Injil yang dibawakan oleh Pa'urus dengan Yesus itu berbeda gitu Saya sebenarnya sudah memberi argumentasi yang sangat Mendalam berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimasukkan dengan Injil itu ya Karena memang kekerasan itu mengakui bahwa Yesus itu merupakan sentralitas dari keselamatan itu Yang dapat didapatkan hanya melalui perkabaran Injil itu saja Jadi apa yang dikabarkan oleh para murid itu sentralitasnya kepada Yesus Kristus Sedangkan Yesus Kristus memberikan muara dan juga inisiasinya Jadi kalau tadi ditafsirkannya bahwa Oh tidak, keselamatan ini hanya untuk Israel, kamu jangan pede Saya pede karena Yesus berkata semua bangsa Jadi kita menjadi pede Keselamatan itu dianugerahkan bagi dunia Karena begitu besar kasih ala akan dunia ini Sehingga ia mengoronekan anaknya Itu enggak, apakah dunia ini hanya dipunuhi oleh orang Israel? Kan tidak Kemudian juga ucapan Yesus tadi berkaitan dengan relevansinya terhadap ayah tersebut Ini tidak kontradiksi Tapi penafsirannya harus diperhatikan Karena mereka itu menggunakan majas-majas dan bahasa orang-orang Semiti Yang khas dengan pola pikir dan juga cara berbicara orang itu Gitu Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman Thank you banget buat Pak Juma dan teman-teman yang lain Menurut kajian teologi Alkitab Pengorbanan Yesus di kayu salib memiliki dampak keselamatan yang universal bagi semua orang di dunia Tidak hanya bagi orang Yahudi Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia adalah berdosa dan terpisah dari Tuhan Karena kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa Dalam kitab kejadian, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan Sehingga dosa memasuki dunia dan mengakibatkan pemisahan antara manusia dan Tuhan Namun, Tuhan, dalam kasihnya yang tak terbatas Mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, ke dunia ini untuk menjadi Pengorbanan bagi dosa-dosa umat manusia, Yesus, yang tanpa dosa Menebus manusia dengan menggantikan hukuman yang seharusnya mereka terima Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus memikul dosa-dosa manusia dan mengorbankan dirinya sebagai pengganti bagi mereka Keselamatan yang ditawarkan melalui pengorbanan Yesus adalah universal Karena Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan Kitab suci mengatakan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 Sebab demikian besar kasih Tuhan kepada dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, bangsa, atau budaya Dapat menerima keselamatan melalui iman dalam karya pengorbanan Yesus Kristus Alkitab juga menyatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 10 ayat 12-13 Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan atas semua orang dan murah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya Sebab, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Dengan demikian, menurut kajian teologi Alkitab Pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan keselamatan yang universal bagi semua orang di dunia Tidak hanya terbatas pada orang Yahudi Ini adalah hasil dari kasih Tuhan yang besar dan niatnya untuk menyelamatkan semua umat manusia yang percaya kepadanya Melalui iman dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan